Yo guys, ketemu lagi dengan kita disini Masih di segmen Sekelopanat Info Dimana nanti disini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas Hari ini pukul 18 lebih 30 menit Di tanggal yang sama 19.12 tahun 2022 Meneruskan informasi tadi pagi Dan untuk update global kereta market cap Hari ini masih naik tapi tipis banget Di 0,07% Dan untuk pergerakan Bitcoin juga tidak ada yang cukup signifikan yang terjadi Dimana untuk update nya masih merah di 0,6% dalam waktu 24 jam ini Begitu juga dengan Ethereum Masih merah di 0,58% BNB juga masih merah di 0,58% SRP masih merah juga di 3,54% Dan sebagian besar kalau kita lihat disini Pergerakan harga dari beberapa altcoin Mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin Dan perubahannya rata-rata di antara 0-3% Selanjutnya kalau kita lihat pergerakan harga dari Bitcoin Sesuai yang ada di chart ini Di time frame 4 jam Dan seperti yang sudah kita prediksi tadi pagi Tampaknya masih akan sideways Dan akan mencoba untuk retest di MA200 yang merah ini Dan akan menunggu kira-kira nanti ada stimulus apa Ataupun sentimen apa yang akan terjadi Dan tentunya akan membuat harga ini naik ataupun turun Dan bisa saja kalau kita lihat Sepertinya disini membentuk pola seperti drop base drop Bisa saja seperti itu Tapi tentu saja itu tidak kita inginkan Dan kita berharap tentu saja akan stimulus Ataupun sentimen yang positif yang terjadi Sehingga akan membuat harga Bitcoin ini naik lagi Nanti kita akan coba update selanjutnya Dan kita lanjut saja untuk menuju informasi yang pertama Oke guys untuk informasi pertama diambil dari BainCrypto.com Dan disini diinformasikan bahwa Donald Trump ini mungkin sudah Mencetak NFT-nya sendiri sebelum peluncurannya Ini kata dari para analis ya Jadi seorang penyelidik blockchain telah menyelidiki dompet kripto Dari koleksi NFT Donald Trump yang baru saja diluncurkan Dan mungkin ada beberapa percetakan ulang atau minting NFT-nya Itu dilakukan sebelum sebenarnya diluncurkan guys Jadi mantan Presiden Amerika Serikat ya Yaitu Donald Trump Ini meluncurkan koleksi NFT-nya sendiri pada 15 Desember kemarin ya Dan dalam beberapa jam saja koleksi kartu perdagangan digital Trump Ini terjual habis guys Pasar NFT OpenSea sudah memiliki beberapa yang terdaftar ya Dengan harga yang sangat tinggi guys Dan namun tidak semua mungkin sejelas yang terlihat Menurut seorang analis NFT ya Pada 17 Desember analis on-chain dan auditor NFT Yaitu NF Tender Ini memberi tahu sekitar 42 ribu pengikutnya bahwa Donald Trump telah mencetak seribu NFT miliknya sendiri Di dompet vaultnya Dan katanya menyimpan sebagian besar NFT paling langka di koleksinya untuk dirinya sendiri guys Seperti yang dilansir ya di akun Twitter resmi OKHotshot Ini guys kalian bisa cek sendiri ya Ini adalah beberapa transaksi yang dilakukan atau disinyalir berasal dari wallet si Donald Trump ini guys Kemudian pertanyaannya ya Apakah Donald Trump ini telah memainkan trik yang cepat Jadi analis ini Jadi analis itu mengunggah tangkapan layar ya Dari dompet admin Donald Trump dari Polygon Scan Selain itu mereka juga menunjukkan beberapa pencetakan pada 15 Desember ya Yang dikirim ke dompet Minter Trump Cards Seseorang menciptakan dompet Genosis Safe pada 14 Desember Dan ini adalah satu hari sebelum peluncuran NFT Donald Trump Pada hari peluncuran Sebuah dompet pendanaan DT Mengirim Matic ke dompet admin DT Kemudian mencetak 1000 NFT ke Genosis Safe Kemudian analis itu juga melaporkan bahwa Dompet dari Donald Trump ini telah mencetak 47 dari 179 1 per 1 dan 21 dari 70 NFT yang ditanda tangani guys Dan dia memiliki 26% dari 1 per 1 dan 28% dari NFT yang bertanda tangan Tambahnya guys Dompet kepemilikan NFT Donald Trump di OpenSea dapat dilihat disini guys Dan ini berisi 1000 item Dan sebagian besar adalah kartu perdagangan digital Trump Seperti yang terlihat ya disini ya Kalian bisa cek sendiri Kemudian analis itu menambahkan bahwa Semua metadata dan seni digital disimpan secara sentral Di luar jaringan Di nama domain collect trump cards.com Dan mereka yang mengontrol situs web ini Dapat mengubah properti dan seni digital Tanpa diverifikasi on-chain tambahnya Selain itu situs web itu menyatakan hanya 45.000 kartu perdagangan digital Trump Telah dibuat dalam seri ini 44.000 dari mereka akan tersedia untuk dijual Tanpa adanya keterangan tentang 1000 NFT yang tidak dihitung guys Kemudian untuk prospek dari pasar NFT itu sendiri ya Jadi selain koleksi NFT Trump yang sangat populer Yang terjual habis Dan pasar telah stabil Maka selain itu Pelacak pasar non-fungible.com melaporkan sekitar 7 juta dolar Dalam penjualan NFT harian saat ini Ini turun hampir 70% dari 24 juta dolar Dalam penjualan harian pada awal November Menurut Crypto Slam Koleksi Trump merupakan penjual keempat terbaik Dalam satu minggu terakhir Namun Borab Yak Club Tetap menjadi raja dunia seni digital ini Selain itu Beberapa pengamat menyarankan Bahwa jika Trump terpilih kembali Maka pasar kripto akan naik guys Info selanjutnya Datang dari coinvestasi.com guys Disini diinformasikan bahwa Binance ini telah resmi guys Untuk akuisisi toko kripto Nah ini menarik ya Jadi Binance resmi akuisisi toko kripto Dan Binance akan secara bertahap Hingga 100% menambahkan kepemilikan saham di toko kripto Kesepakatan ini didasari oleh investasi Yang telah diberikan Binance ke toko kripto pada tahun 2020 Dan kabar akuisisi ini Mengonfirmasi rumor akuisisi yang sempat merebak Beberapa pekan lalu guys Seperti yang dilansir ya Di akun Twitter CoinDesk Indonesia ini guys Akuisisi Binance ke toko kripto Tidak akan mengubah nama toko kripto Dan kedua perusahaan akan berjalan secara independen Keputusan ini dilakukan setelah melalui pertimbangan matang Dan kami memutuskan untuk Dan kami memutuskan bahwa Langkah terbaik untuk toko kripto ke depan Adalah memanfaatkan kemampuan Binance Untuk membangun platform perdagangan fisik aset kripto yang lebih lanjut Kata Pang Swekai, founder dari toko kripto Dilansir dari CoinDesk Indonesia Toko kripto bersama Binance akan melanjutkan komitmennya Terhadap pelindungan nasabah dengan menghadirkan lingkungan kripto yang patuh Dan bertanggung jawab di pasar Indonesia Binance juga akan terus mendukung toko kripto Untuk menjalin komunikasi erat dengan regulator di Indonesia Dan BAPEPT guna memastikan seluruh aktivitas toko kripto Telah mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Kemudian CEO dari toko kripto ini diganti guys Dalam akuisisi ini, toko kripto juga akan melakukan perubahan secara struktur organisasi Guna memenuhi aturan terbaru dari BAPEPT Pendiri dan CEO dari toko kripto, yaitu Pang Swekai Akan mundur dari posisinya dan menyerahkan kepemimpinan kepada Yudono Rawis Yang akan menjadi sebagai interim CEO Pang Swekai akan tetap menjadi bagian dari Dewan Komisaris Toko kripto Dan terus memberikan dukungan kepemimpinan dalam peran barunya Toko kripto juga akan melakukan perampingan secara operasional Dan fokus pada peningkatan kinerja platform perdagangan aset kripto Dengan ini, perusahaan akan melakukan pemutusan hubungan kerja Terhadap sebagian besar karyawannya Sebelumnya, toko kripto telah melakukan PHK pada 45 karyawannya di September 2022 Menurut keterangan resmi, dari toko kripto PHK tersebut Bertujuan untuk pengelolaan biaya operasional yang lebih baik Karyawan yang terdampak akan diberikan hak sesuai dengan aturan pemerintah Dan mendapatkan dukungan dalam bentuk rekomendasi ke perusahaan Web3 atau blockchain lain Yang telah menjadi mitra toko kripto, salah satunya adalah Binance Kami menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada karyawan yang terkena dampak Toko kripto akan memberikan dukungan penuh pada karyawan yang terdampak selama masa transisi ini Dan memastikan bahwa semua penyesuaian tidak akan mempengaruhi standar operasional bisnis kami Untuk seluruh pengguna toko kripto Kata Yudhono Rawis, interim CEO toko kripto Info selanjutnya dilansir dari bitcoinnist.com Bahwa engineering sosial kembali menjadi masalah saat koleksi NFT Bore App Ini senilai lebih dari 1 juta dolar telah dicuri Jadi NFT Bore App Yard Club telah menjadi bagian penting dalam bubelaya kripto Sebagai salah satu koleksi yang paling dikenal di dunia NFT Itu juga menjadi target utama bagi penipu, hacker, dan pemain lain yang tidak terpuji Saat dunia NFT tumbuh, tingkat kecanggihan eksploitasi dan hack juga ikut bertambah Akhir pekan lalu ini terlihat dengan jelas saat skema yang canggih menyebabkan pencurian koleksi Bore App yang besar Bore App Blues Jadi penyerangan dan eksploitasi yang menargetkan pemilik Bore App bukanlah hal yang baru Studi kasus mengenai koleksi ini telah ada selama lebih dari 1 tahun Dari aktor Hollywood Seed Green, dari aktor Hollywood Seed Green Hingga eksploitasi Discord yang keseluruhannya Kita telah melihat berbagai jenis eksploitasi Bore App Yard Club yang berhasil Meskipun bukan kesalahan dari Yuga Labs Eksploitasi ini terus menerangkan betapa pentingnya keamanan dompet bagi pemegang koleksi NFT yang populer Selain itu, jenis eksploitasi ini jauh dari eksklusif untuk Bore App Yard Club dan biasanya ada di seluruh koleksi NFT blue chip utama Contoh terbaru tentang semua ini terjadi akhir pekan lalu dan termasuk tingkat engineering sosial yang tidak dipercaya Meninggalkan komunitas dengan pengingat yang nyata bahwa menjadi teliti dan detail-oriented saat ini tidak cukup untuk melindungi aset Anda Kejadian beberapa hari yang lalu menyebabkan 14 NFT Bore App Yard Club dicuri melalui skema yang canggih yang termasuk engineering sosial tingkat tinggi dari satu pemilik Ini adalah tingkat hack terbaru yang menunjukkan tingkat detail dan kerja yang rela dilakukan oleh pelaku dalam dunia saat ini Dalam kasus ini, hacker dengan cepat mampu mencairkan NFT tersebut sekitar 850 Ethereum atau lebih dari 1 juta dolar Street yang terperinci dari analis keamanan web terpopuler Ed Serpen menjelaskan cerita tersebut dengan ringkas dan detail Skema engineering sosial tersebut melihat hacker yang menyamar sebagai direktur casting di sebuah studio berbasis di LA yang berusaha untuk memperoleh lisensi NFT dengan biaya yang cukup besar Meskipun studio tersebut ada, alias yang digunakan oleh hacker tidak ada Namun, domain email palsu, kemudian jam-jam panggilan, tawaran kerjasama palsu, dan elemen lain yang membantu kejahatan ini Skema ini setidaknya sudah berlangsung selama beberapa bulan Dan ini adalah contoh lainnya bahwa NFT dengan nilai tinggi, penyimpanan dingin atau cold wallet adalah pilihan yang paling aman Dan menandatangannya atau berinteraksi dengan kontrak bisa menjadi risiko yang cukup besar Kecuali jika sebelumnya telah dikonfirmasi dengan tegas Seperti yang disimpulkan Serpen dalam trade-nya Dan menggunakan beberapa dompet, mengonfirmasi identitas, dan tidak menandatangani transaksi atau tanda tangan acak Merupakan aturan umum yang esensial bagi pemegang NFT Jadi kalian harus berhati-hati Jika kalian mempunyai NFT yang cukup berharga Jangan gunakan atau tautkan wallet kalian di sembarang tempat Kalian harus berhati-hati Dan untuk menjaga keamanannya Sebaiknya kalian simpan NFT kalian itu di cold wallet Bisa ledger atau bisa menggunakan yang lain Intinya kalau bisa, hindarkan dari koneksi internet Info selanjutnya dilansir dari coinspeaker.com Di sini diinformasikan bahwa Unbanked Incorporation Sebuah platform keuangan global berbasis blockchain Mengumumkan peluncuran kartu pembayaran kripto baru Untuk pemain yang memenuhi syarat di Inggris dan bagian lain dari Eropa Nah ini menarik ya Jadi peluncuran ini datang pada saat pasar kripto secara umum sedang mengalami masa yang sulit Namun Unbanked juga yakin dengan program kartu kripto barunya Yang bertujuan untuk menyembatani produk perbankan tradisional dengan blockchain Untuk menyediakan layanan kartu pembayaran kripto dari Unbanked ini guys Maka mereka telah bekerja sama dengan Murwen Dan bersama-sama mereka akan memungkinkan pelanggan untuk mengeluarkan aset digital mereka guys Melalui program yang disetujui Penduduk negara-negara Eropa dan Inggris dapat mendaftarkan minat mereka Dengan akun pengguna di Unbanked.com Selanjutnya mereka dapat menyetorkan aset digital mereka Dan setelah disetujui Mereka juga akan menerima kartu untuk pengeluaran mereka guys Daniel Goldman, co-founder dan juga CEO dari Unbanked ini menyatakan guys Kami telah bekerja selama lebih dari 2 tahun untuk membangun solusi yang menarik ini Agar kartu Unbanked tersedia bagi pengguna yang tertarik di Eropa Saat menyenangkan tahu dengan peluncuran ini Kami akan dapat memberikan akses bagi penduduk di Inggris dan bagian-bagian Eropa Ke salah satu kartu kripto terinovatif di pasaran Pemegang kartu Unbanked akan dapat menyediakan dana ke akun mereka dengan 15 kripto karansi yang berbeda Ini termasuk Bitcoin, Ethereum, Uniswap, XLM dan juga UNBNK Selain itu, semua dana kripto akan terkait dengan kartu yang didukung kripto yang diterbitkan oleh Murwen Sebagai hasilnya, pengguna akan dapat dengan mudah mengubah aset digital mereka menjadi fiat secara real-time di tempat-tempat merchant yang berbeda Di mana kartu diterima Selain itu, kartu Unbanked juga akan menawarkan para pemegangnya sebuah set layanan keuangan Kemudian pembayaran juga bisa dan kripto yang unik dengan aksesibilitas dan pemanfaatannya lebih baik terhadap aset digital Unbanked, perusahaan fintech yang didirikan pada tahun 2018 adalah perusahaan yang terdaftar di SEC Yang menghubungkan sistem perbankan tradisional dan layanan keuangan legacy lainnya dengan DeFi dan kripto karansi Perusahaan ini sangat fokus pada aksesibilitas global terhadap layanan keuangan yang ramah kripto karansi Teknologi Unbanked sepenuhnya dilisensikan dan digunakan oleh beberapa organisasi Web3 yang terkemuka seperti Litecoin Foundation, StormX, Nexo, Stux, dan lainnya Menariknya, Unbanked juga memiliki token asli bernama UNBNK yang saat ini ada di jaringan blockchain Ethereum dan Stellar Lumen Unbanked menyeimbangkan aset antara dua jaringan tersebut dengan menggunakan mekanisme Mint Burning Pengguna dapat menukar token UNBNK 1 banding 1 di antara jaringan di Unbanked.com Token UNBNK menjadi aset yang dapat dibelanjakan sebagai dasar pada kartu debit Unbanked Setiap kali orang menyetorkan aset digital seperti Bitcoin, mereka akan diubah menjadi UNBNK dan disimpan di kartu sampai dibelanjakan Selain itu, pengguna juga dapat menaruh UNBNK mereka untuk mendapatkan reward sebanyak 1-6% dari pengeluaran kartunya Token UNBNK memiliki maksimum pasokan sebanyak 1 miliar dan token ini bersifat deflationary ya Dalam arti bahwa orang-orang yang menarik UNBNK dari dashboard Unbanked.com harus membayar biaya deflationary sebesar 2% Sebagai hasilnya, maksimum pasokan UNBNK akan berkurang seiring waktu Selain itu, semakin banyak orang yang mendaftar untuk kartu debit Unbanked akan semakin banyak permintaan untuk token UNBNK Sekarang, jika pemegang kartu memilih untuk menaruh dan mengunci penahanan UNBNK mereka ya untuk reward kartu Maka akan menciptakan kelangkaan lebih lanjut Sama halnya, mereka yang menarik UNBNK dari platform untuk diperdagangkan akan melihat 2% token terbakar seiring waktu Yang menyebabkan kelangkaan lebih lanjut Dan ini adalah skenario bull case terbaik untuk token UNBNK Menjelaskan skenario bank case Unbanked mencatat ya bahwa UNBNK disimpan di kartu dan dijual saat pemegang kartu menggunakan kartu debit untuk membeli sesuatu Jika deposit Bitcoin ke kartu adalah pembelian UNBNK, maka swipe kartu debit adalah penjualan Dan UNBNK saat dikonversi menjadi USD di Morsan Jika tidak ada cukup adopsi kartu, maka pengeluaran dapat melebihi permintaan yang menyebabkan tekanan penjualan lebih besar daripada tekanan pembelian Perlu dicatat ya bahwa UNBNK bekerja secara langsung dengan bank-bank dan jaringan kartu seperti Visa Selain itu, mereka juga merupakan manajer program untuk Mastercard dan juga telah meluncurkan kartu NFT pertama yang diberi nama AMEX Saat ini pengguna dapat mengakses token UNBNK di bursa terdesentralisasi seperti Uniswap, Susiswap, dan juga Lumenswap Keren juga ya inovasi yang dilakukan oleh bank ini Dan kita juga berharap semoga apa yang dilakukan oleh Unbanked Incorporation ini akan ditiru oleh bank-bank yang lain Sehingga adopsi dan ekosistem dari kripto itu akan semakin luas dan masif guys Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian masih bullish dengan kripto? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Kita nanti akan diskusi di dalamnya Dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya Peace! Peace! Intro